hola teman jadi ini merupakan deretan reksadana reksadana yang memberikan kinerja terbaik memberikan cuan tertinggi sepanjang tahun 2022 nah apakah ada salah satu atau semuanya ada di portfolio kamu nah jadi kita langsung saja namun sebelum masuk lebih dalam saya ingin memberitahukan terlebih dahulu bahwa ini bukan merupakan ajakan membeli ataupun menjual suatu reksadana ya teman tetap harus lakukan analisa terlebih dahulu sebelum melakukan investasi duitmu tanggung jawabmu oke jadi kita seperti biasa munculkan layar bibitnya disini oke nah teman saya juga mau kasih tau bagi teman yang udah nonton video saya sebelumnya yang mengenai reksadana yang saya pilih di tahun 2023 ini ini udah masuk ya temannya disini ya tool ya dan ini saya juga udah pindahin teman lihat di dana pensiun di reksadana sahamnya udah gak ada super invest maksivan lagi ya berarti saya tepat janji dong orangnya bener kan nah kita lanjut teman teman reksadana terbaik dimulai dari reksadana pasar uang nah jadi untuk reksadana pasar uang sendiri nah teman ini kan saya bikin video nya pasti per 1 januari 2023 di bener ya ini semua merupakan terakhir ya itu adalah per 31 desember kita lihat returnnya year to date oke teman kita terapkan dan inilah hasilnya reksadana pasar uang terbaik itu ada di Sukor Invest Money Market Fund bener gak? bener dengan return 1 tahunnya adalah 4,22% diranjutkan dengan majoris pasar uang syariah Indonesia dengan returnnya 4,01% dan yang posisi ketiga berada yaitu adalah Sukor Invest Sariah Money Market Fund ya dengan bangga saya mengatakan bahwa Sukor mendapatkan 2 diantara 3 posisi reksadana pasar uang terbaik selama 2022 ini mantas apa hubungannya yuk? nah kayak gini loh teman 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 lihat untuk reksadana pasar uang ini ya jadi kita harap teman juga agak sedikit lebih teliti karena nanti kita akan ngorek-ngorek lagi ya teman ya return tertinggi ditempati oleh Sukor Invest Money Market Fund di 4,22% menurut saya reksadana pasar uang ini memberikan return yang lebih baik ketimbang adik-adiknya katakanlah deposito dengan resiko yang kurang lebih hampir sama ya saya katakan hampir sama karena ini juga resikonya rendah mantan teman juga lihat untuk reksadana pasar uang sendiri lihat tuh selama 1 tahun ini lurus naik ke atas gak turun-turun seperti kedua kakaknya yang bakal kita bahas nanti ya mantan teman ya jadi disini bisa lihat nah ada gak reksadana pasar uang ini di dalam portfolio mantan teman? kalau ada like dong video-nya tulis di kolom komentar saya ada yung saya ada Sukor Invest Money Market Fund ini andalan saya mungkin seperti itu ya lanjut lagi ke reksadana obligasi nah kalau untuk reksadana obligasi sendiri kita return dan year to date-nya kita terapkan yaps dua posisi teratas dengan bangga lagi saya mengatakan yaitu adalah Sukor Invest Saria Sukuk Fund ya ini kalau gak salah ya benar Sukuk Fund dan yang kedua adalah Sukor Invest Stable Fund dimana biasanya saya memang agak sering menyarankan kepada mantan teman pemula untuk mengambil Sukor Invest Stable Fund ya mantan teman dan yang berikutnya disusul oleh dana mas stabil kemudian dana mas pasti untuk trim dana tetap 2 saya gak begitu menyebutkan karena kurang lebih return-nya di reksadana pasar uang mantan teman ini saya ingatkan sekali lagi saya gak di endorse ataupun apa aja ya istilahnya jadi saya bebas mengemukakan pendapat saya ya tapi bukan berarti saya juga menjelek-jelekan suatu produk ya ini benar murni opini saya oke lanjut lagi ya mantan teman ya jadi kalau kita lihat di trim dana tetap 2 ini mantan teman lihat bahwa grafik satu tahunnya itu turun naik ya mantan teman ya kayak naik runung melewati lembah nah jadi ini yang mau saya kasih tau kepada mantan teman dengan resiko yang sedang return-nya adalah 3,68% jadi bisa dijadikan pilihan bahwa di reksadana pasar uang ada yang return-nya 4% dengan stabil disini loh yang saya sering katakan mantan teman coba dianalisa terlebih dahulu ya kan seperti itu kan ya ini salah satu contohnya ya mantan teman ya jadi mantan teman bisa lihat ini loh kan ini bisa lah kita bandingkan reksadana nah pilih aja yang tadi reksadana pasar uang yang sukor invest money market fund mantan teman bisa lihat tuh nah ini ya ini salah satu contohnya ya mantan teman ya kalau ada yang bingung jangan malu langsung tulis di komentar yung yung saya masih bingung tolong ulangi 30 detik yang lalu nah muangnya sendiri nih lanjut lagi ya mantan teman ya yaitu sukor invest haria sukuk fund wah ini saya sebenarnya sangat-sangat seneng karena dia return-nya lebih tinggi daripada sukor invest stable fund ya naik dengan baik naik lurus ke atas dan posisinya ini adalah plus 6,46% mantan teman di reksadana obligasi kita ngomonginnya 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 resikonya udah sedang ya mantan teman ya jadi jangan samakan dengan reksadana pasar uang namun ya biasanya saya kan yung 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 rekomend dong nah saya biasanya bilang reksadana pasar uang dan ada beberapa reksadana obligasi yang boleh dilirik seperti salah duanya ini bukan salah satu lagi salah duanya yaitu adalah sukor invest haria sukuk fund karena mantan teman bisa lihat grafik selama satu tahunnya ini ya itu ada kepleset dikit aja disini nih aduh sorry ya kepleset dikit ya disekitar sini ya mantan teman ya ya mohon maaf nih agak nah ya disini ya kepleset dikitnya ya tadi ya nah kita lanjut lagi kemudian yang di kedua itu adalah sukor invest stable fund saya juga sering merekomendkannya kepada mantan teman dengan returnnya adalah 6,18% tahun ini menurut saya return 6% ini sungguh wow ya kenapa satu jelas sudah mengalahkan beberapa investasi ya mantan teman ya dengan kalau kita lihat bersama ya per PGO ini dibikin bahwa grafiknya itu tetap lurus naik ke atas bagai reksadana pasar uang bisa dikatakan ketika PGO ini dibikin resikonya kecil tapi ingat ini reksadana obligasi perlu digarisbawahi ya jadi tetap lihat dulu ya mantan teman ya soalnya dia menarik returnnya lebih tinggi 2% ketimbang reksadana pasar uang dengan resiko yang kurang lebih sama kenapa kurang lebih sama seperti yang tadi bilang grafiknya lurus naik ke atas mungkin gak yung nanti dia turun ke bawah mungkin kalau ada obligasi yang dia pegang dan rupanya gagal bayar makanya itu penting untuk melakukan analisa oke mantan teman sampai disini mas ada yang pusing kalau ada yang pusing udah saya tutup aja di PGO ini harusnya enggak ya mantan teman ya kita lanjut lagi untuk dana mas stabil itu 5%an dana mas stabil ini saya jarang mengeluarkannya di kolom komentar bukan berarti dia jelek bukan bukan ya tapi untuk masuknya itu agak tinggi 10 juta ya kalau dananya lebih suka gak apa-apa ambil aja tapi kalau yang misalnya mulai dari 10 ribu 100 ribu masih banyak pilihan yuk kita sama-sama mulai investasi di tahun 2023 yang mau mulai like aja nih PGO gimana caranya nanti dijelasin di belakang dari belakang PGO kita nikmati dulu pelan-pelan lanjut ya mantan teman ya tadi udah ya berarti ya saya udah sebutkan ya bahwa ini potensinya juga hampir sama dengan reksadana pasar uang dengan return yang lebih tinggi lanjut lagi kita ke reksadana saham seharusnya dia memberikan return yang paling tinggi karena risikonya juga paling tinggi ya kan nah kita lanjut ya untuk reksadana saham kita urutkan lagi return dan year to date nya dan hasilnya adalah ya 1, 2, 3, 4, 5 katakanlah 5 atau 6 reksadana teratas ini sudah melampaui kinerjanya reksadana obligasi berarti bener yaitu pertama adalah BNP Paribas Seri Kehati ini merupakan reksadana saham yang unjung gigi di tahun 2022 ini sempat saya bahas di video-video sebelumnya cek aja kalau yang lagi sempat yang mungkin lagi ngoping gak ada ngapa-ngapain daripada ketimbang nunggu balesan chat dia yang udah centang 2 tapi gak dibales-bales mending ganti video saya yang awal-awal boleh ya mantan teman ya kita lanjut lagi kok saya seperti jualan barang ya oke mantan teman jadi kalau untuk BNP ini sorry BNP Paribas Seri Kehati memang performannya lagi bagusnya di tahun ini ya kan lihat aja plusnya adalah 13% Juli rata-rata semua reksadana saham juga agak turun dan sekarang dia mampu mencanatkan kenaikan tertinggi dibanding teman-teman yang lain Mandiri Investa Atraktif plus 11% wah ini lebih keren lagi grafiknya ya mantan menurut saya kenapa? karena dia menuju ke atas lagi ya mantan teman ya naik lagi dia dan kemudian Sukor Invest lagi-lagi ada Sukor jadi ada 3 jenis reksadana semuanya ada Sukor nah Sukor Invest equity fund kalau dilihat dari grafik ya kalau boleh bandingkan ketiga ini saya lebih seneng dengan Mandiri Investa Atraktif Syariah tuh kenapa? karena dia gini loh mantan teman sulit dijeraskan dengan kata-kata tapi mantan teman boleh bantu deskripsikan gak di kolom komentar kenapa saya lebih seneng yang ini ketimbang yang tua tadi tapi bukan berarti saya suruh beli ya ingat ya disclaimer ya lanjut lagi di BE Bahana Primavera 99 kelas G juga mencatatkan performa plus 8,51% dengan ini saya mengatakan apabila mantan rutin DCA di reksadana saham yang memberikan performa terbaik di tahun 2022 ini harusnya mantan mencuan bener kan? seperti itu nah ini untuk reksadana saham ingat kalau reksadana saham returnnya gede ya Yung ya 2 kali lipat dari reksadana obligasi bahkan bisa 3 kali lipat dari reksadana pasar uang tapi harus dicatat juga ini dia lagi bagus-bagusnya dia juga bisa minus bisa turun tuh banyak yang komen Yung minus nih gimana gimana nah inilah kegunaan kita nge-review portfolio kita berkala lanjut lagi di sisi lain saya masukin juga untuk reksadana terbaik di jenis lainnya yaitu adalah reksadana campuran kenapa? nah disini karena ada sukor invest citra dana berimbang 11% naiknya sukor invest fleksifan 7,95% sukor sorry skor scroll dynamic balance fund plus 7,78% dan dibawahnya agak sedikit turun yaitu 4,71% kalau returnnya yang 4%an 4%an ya mantemannya mohon maaf mohon maaf lagi-lagi kan kenapa enggak di reksadana pasar uang why? karena disini resikonya manteman bisa lihat di grafik ini sekali manteman lihat grafik manteman harus tahu oh ini ada resikonya turun naiknya siap enggak? nah seperti itu manteman disini reksadana campuran sudah masuk di portfolio saya di tahun 2023 seperti apa yang telah saya sampaikan di PJ sebelumnya dan lagi-lagi ada 2 sukor di reksadana campuran yang memberikan return terbaik sepanjang 2022 nah ini sukor investasi fleksifan juga manteman bisa lihat performanya oke ini dia yang saya lagi akan investasi rutin per 2023 ini sukor invest citra dana berimbang udah ada kan di portfolio saya nah tuh kita kasih lihat deh teman-teman yuk ngomong aja nih nah itu dia nah manteman setelah kita melihat return yang tertinggi terbagus selama 2022 apa yang bisa kita lakukan yuk yang lalu biarlah berlalu kan enggak pasti juga 2023 mereka lagi-lagi seperti itu benar sekali jadi apa yang telah terjadi di tahun 2022 belum tentu sama di 2023 lantas ngapain PJ ini dibikin nah manteman perlu dicatat 2022 ini kan kita tahu kondisi ekonomi ya istilahnya naik turun-naik turun ya manteman ya dari resesi dan sebagainya masih banyak lagi perang dan ya banyak lagi disini saya mau petik petik bahwa dalam kondisi ekonomi yang kurang begitu baik tidak menentu reksadana-reksadana ini masih memberikan performa yang sangat baik sehingga ini bisa menjadikan acuan kita harapannya harapannya apabila ya gini loh teman-teman seperti ibarat kata kita naik sepeda di jalan yang antar berantar hancur melepotan kita saja bisa mengendarainya dengan baik dan benar sampai di tujuan bayangkan bila kita bersepeda di jalan yang lurus aspal semulus personil blackpink begitu pula dengan reksadana apabila tapi ini logika saya saja ya mereka mampu mencatatkan performa kinerja terbaik sepanjang 2022 dengan kondisi perekonomian seperti ini dan bila 2023 rupanya kondisi ekonomi lebih baik kenapa enggak mereka mencatatkan kinerja performa yang lebih baik ketimbang sekarang jadi itu maksud dari PGO ini nah jadi bagi teman-teman yang sudah mau mulai investasi di tahun 2023 ini yung saya sudah mau bikin resolusi saya mau ikutin kamu yung 2023 tahunnya investasi saya akan mulai sekarang yung gimana caranya kamu ada handphone kamu ada kuota download aplikasi bibit sudah ada di playstore dan appstore dan jangan lupa ini ada kode referalnya disini biar dapat cashback 25 ribu yung tapi bisa enggak ya yung saya mau pilih investasi yang sesuai dengan oh maksudnya yang syariah ya seperti yang teman-teman ketahui tadi kita lihat bersama bahwa produk-produk syariah juga memiliki keunggulan terbukti beberapa dari reksadana terbaik itu ada syariahnya ya teman-teman ya seperti di Sukor Investaria Sukukfan nah itu kan juga produknya syariah jadi banyak sekali produk untuk teman-teman enggak membatasi ya teman-teman ya terbuka untuk semua karena ini sering juga di DM ya saya agak sedikit spill ya misalnya yung saya ini dong yung yang ada produk-produk syariahnya bagaimana biasanya tuh di pengaturannya ada settingan preferensi syariah boleh diaktifin jadi teman-teman bisa memilih produk reksadana yang hanya syariah saja seperti itu jadi banyak produknya nah teman-teman jadi saya harap video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman kalau memang bermanfaat ya tolong di share kepada yang teman-teman lainnya dan jangan lupa like video ini oh iya jadi teman-teman mungkin lihat ujung mana ada video yang invest-sukor invest citradana berimbang dan alasannya apa tuh ini ada disini ditonton dulu ya teman-teman ya lanjut lagi dan teman-teman yang penasaran dengan kinerja sepak terjang saya selama 2023 dan gimana hasil investasi saya silahkan subscribe saya disini oke jadi nantikan video-video saya yang berikutnya selamat menikmati